Intro Perpanjangan masa penerapan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota Jakarta hingga 4 Juni mendatang diharapkan bisa berbanding lurus dengan kedisiplinan masyarakat agar kurva penyebaran COVID-19 bisa menurun. Di satu sisi, kebutuhan warga menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak terelakkan membuat pasar-pasar dan pusat perbelanjaan tetap dipadati oleh pembeli. Saya Prasidia Pusva, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah Kota Bekasi mengklaim penyebaran COVID-19 di wilayahnya cenderung menurun sehingga aman untuk menggelar sholat Idul Fitri. Sementara, Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk beribadah di rumah masing-masing. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan persediaan bahan pokok secara nasional masih aman dalam situasi pandemi dan pembatasan sosial berskala besar. Meskipun enam pemain dan staff dari tiga klub dinyatakan positif COVID-19, para kontestan Liga Primer Inggris tetap menjalani sesi latihan resmi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rencana kembalinya bergulir, Premier League pun tetap berjalan. Ratusan kiosk masih beroperasi di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat di tengah pemberlakuan pembatasan berskala besar. Kerumunan ini membuat penjagaan di Pasar Tanah Abang diperketat. Menjaga kondisi fisik pemain menjadi pekerjaan rumah bagi Timnas Basket Indonesia yang akan menjalani window kedua kualifikasi FIBA Asia 2021, November mendatang. Selain jeda kompetisi yang terlalu lama akibat wabah corona, beberapa pemain Timnas juga tidak lagi berada dalam naungan klubnya. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Prasudia Puspa pamit, selamat sore. Sampai jumpa. Bila kondisi sudah memungkinkan, Timnas Basket Indonesia rencananya akan kembali menggelar seleksi bulan Juli mendatang. Di window kedua November nanti, Indonesia kembali akan berhadapan dengan Tim Thailand dan Korea Selatan.